Bismillahirrahmanirrahim Itu mukaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah Yang berisi pujian dan pujaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berupa pertolongan, perlindungan dari kejahatan hati-hati kita Serta persaksian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala serta utusannya Kemudian setelah itu Syekh Haitham Sarhan Hafizullahullah ta'ala menyampaikan Kita harus tahu bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW Telah disifatih di dalam Al-Quranul Karim Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya angka wahai Nabi Muhammad Sungguh benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat tinggi Ini menunjukkan bahwa ahlak Nabi SAW sangat mulia Di sini dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa kita harus mempelajari tentang sejarah Nabi SAW dengan tujuan Agar kita bisa mengikuti jejak beliau Dahulu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki sifat tewaduh Merendahkan diri Beliau SAW tidak pernah sombong Yalbas ma yalbas an-nas Wa yakul ma yakul an-nas Nam yatamayyaz an-sahabah Rizwan Allah alaihim Alaihissalatu wassalam La bilibas Wala bimarkab Nah Dahulu baginda Nabi Muhammad SAW Memakai pakaian yang dipakai oleh para masyarakat sekitarnya Dan beliau memakan makanan yang biasa dimakan oleh para sahabat Nabi SAW Tidak ada hal yang bisa membedakan antara baginda Nabi SAW dengan para sahabat Nabi SAW Tidak dalam penampilannya dan tidak juga dalam kendaraannya Semuanya sama Amarabissidq Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk jujur Dan juga beliau SAW melarang umatnya untuk berdusta Meskipun dalam kondisi bercanda Maka disini kita sebagai umat Nabi SAW harus bersikap jujur Jujur kepada siapa? Yang pertama jujur kepada Allah SWT Kemudian yang kedua jujur ketika kita bermuamal dengan hamba-hamba Allah SWT Kita tidak boleh berdusta meskipun hal itu terjadi dengan anak-anak kecil Jangan pernah berbicara kecuali yang hak Kita juga berusaha untuk mendidik anak-anak kita untuk bersifat jujur Kita ajarkan kepada anak-anak kita Kalau seandainya kalian jujur wahai anak-anakku Maka kalian akan selamat dan sebaliknya Jika seandainya kalian berdusta Maka kalian akan terjatuh dalam kesengsaraan Naha'an naqlil kalam Ya'ni tangkul al-kalam min insan ila akhar Sewankan Hadha'al kalam fi akhik Aulam yakun fi Nabi Muhammad SAW Juga melarang umatnya untuk berbuat namimah Yaitu menukil perkataan dari satu orang ke orang yang lain Meskipun hal tersebut atau hal yang dinukil Itu betul-betul ada pada saudaranya Ataupun tidak Sewakan hadha'al kalam fi Aulaysafi Baik Perkataan yang dia nukil kepada saudaranya yang lain Itu betul-betul ada pada dirinya Ataupun tidak ada Intinya bahwa kita tidak boleh menukil perkataan saudara kita tanpa alasan Dengan mengatakan bahwa dia telah berbicara seperti ini tentang kamu Dan dia telah menukil perkataanmu seperti ini dan seperti itu Siapapun yang datang kepada kita untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh saudaranya terhadap kita Kita katakan kepada dia bahwasannya anda adalah utusannya setan Dan setan telah mengutus anda untuk mendatangiku Kalau kita menerima perkataan tersebut Dan kita menanggapi perkataan dia Maka perkataan kita ini akan dinukil kembali kepada saudaranya Maka apabila kita hendak berbicara Usahakan bahwa kita tidak berbicara dan tidak berkata kecuali sesuatu hal yang baik Karena baginda Nabi SAW telah bersabda mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir Hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam Allah SWT juga berfirman Allah SWT berfirman Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku Arti dari penggalan ayat Allah SWT ini bahwa Jika seandainya kalian betul-betul Menghambakan diri kalian kepada Allah SWT Apa yang harus kalian lakukan? Kita lanjutkan ayat yang beliau nukil Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku Hendaknya mereka ketika berbicara Mengatakan sesuatu yang lebih baik yang dia miliki Coba perhatikan Di sini Allah SWT meminta kepada hamba-hambanya Agar mereka ketika berbicara Tidak mengeluarkan kata-kata Kecuali yang lebih baik yang dia miliki Allah tidak memerintahkan kita untuk berkata yang baik saja Namun Allah SWT memerintahkan kita Untuk berkata dengan perkataan yang lebih baik Contohnya misalkan Jika seandainya Saudara kita Itu tidak suka dipanggil dengan namanya Misalkan dia suka kita panggil dengan sebutan Misalkan wahai saudaraku Wahai sahabatku Wahai Abu Fulan Maka kita berusaha untuk tidak memanggil dia Kecuali dengan sebutan yang dia sukai Kita harus berusaha Untuk Memperhatikan Hal ini Apabila Kita suka dipanggil oleh orang lain Dengan sebutan dan nama tertentu Maka Sebaliknya Kita juga harus berusaha Untuk bermuamalah Dengan orang selain kita Dengan sesuatu yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pernah bersabda Beliau Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sekali-kali kalian tidak akan beriman Kata beliau Maksudnya tidak beriman Disini adalah penafian Akan kesempurnaan Keimanan seorang hamba Kecuali untuk saudaranya Sesuatu yang dia cintai untuk dirinya Apakah kita suka apabila orang-orang membantu kita Maka kita berusaha untuk membantu mereka Kalau seandainya Ketika kita memasuki masjid Kita suka Apabila orang-orang Yang ada di sof tersebut Memberikan Celah sedikit untuk kita Agar kita bisa berdiri Di sof pertama Maka hendaknya kita melakukan hal yang sama Melakukan hal demikian Kepada orang Kepada orang lain Kalau kita suka Apabila orang-orang Itu menunjukkan kepada kita Jalan-jalan kebaikan Maka kita juga harus berusaha Untuk menunjukkan orang lain Jalan-jalan kebaikan Intinya Segala sesuatu yang kita cintai Untuk diri kita Kita berusaha Untuk berbuat dan bersikap Dengan hal tersebut Kepada kaum muslimin yang lain Senyumanmu Untuk saudaramu Itu bernilai sedekah Sebagian orang menyangka Bahwa bersedekah Hanya sekedar dengan harta Sebagian orang itu Memiliki muka yang cemberut Tidak mau bertersenyum Tentang 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 Ketika kita Berjumpa dengan saudara kita Dengan wajah dan muka yang ceria Itu secara otomatis Kita sedang bersedekah Tanpa harus mengeluarkan harta kata beliau kita wajib untuk mencintai setiap orang muslim ada hal-hal yang perlu diperhatikan apabila kita lakukan bisa menambah kecintaan kita dengan sesama kaum muslim yang pertama yang perlu diperhatikan untuk menambah kecintaan diantara sesama kaum muslim adalah menebarkan salam tadi dua orang yang ngobrol beliau meminta agar berdiri kalau bisa maju sedikit jangan ada yang ngobrol tadi kita telah menjelaskan bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda mengatakan sekali-kali kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai untuk orang lain seperti yang kalian cintai untuk diri kalian sekarang coba perhatikan kalau seandainya kalian mengambil posisi saya saat ini apakah kalian suka orang-orang yang hadir di hadapan kalian semuanya berbicara apakah kalian suka hal ini jika kalian tidak suka maka jangan kalian ngobrol tadi telah kita jelaskan satu hal diantara sebab-sebab terciptanya kecintaan diantara sesama kaum muslim apa itu? kata beliau menebarkan salam kita berusaha untuk menebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal kita mengucapkan salam ketika kita memasuki sebuah rumah kita juga mengucapkan salam ketika kita keluar dari sebuah tempat orang yang mengajak kita bicara sebelum mengucapkan salam jangan pernah untuk menjawabnya ucapan salam yang paling sempurna adalah sebagaimana yang beliau contohkan yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ungkapan salam ini bernilai 30 pahala berapa pahala yang kalian inginkan? 10 atau 30 mau 10 atau 30 kalau kita mau yang lebih besar pahalanya maka usahakan untuk sempurnakan salam apakah? kata beliau saya mau mengucapkan kepada saudara saya misalkan Assalamualaikum apa yang dia jawab? bel Andanusi ahlan apakah dia menjawabnya dengan bahasa Indonesia? ahlan bel Andanusi saya bilang kalau seandainya berpapasan seseorang dengan saudaranya apa biasanya jawabannya apa jawabannya yang diungkapan biasanya? tahiyat al-islam al-salam ucapan ucapan ketika seseorang berpapasan adalah salam maka disini seseorang yang maka seseorang wajib menjawab salam anak kecil berusaha untuk mendahulukan salam kepada orang yang lebih dewasa dan orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang-orang yang berjalan kaki tujuannya orang yang menaiki kendaraan kenapa dianjurkan untuk mendahulukan salam daripada orang yang berjalan tujuannya adalah agar dia tidak bersifat sombong ketika dia berada di atas kendaraan apa itu? biasanya memberikan isyarat seperti itu apa itu? apakah itu enggak bersalah? tidak mungkin kata beliau tidak cukup hanya sekedar isyarat kita boleh memberikan isyarat tapi kita juga harus mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka tidak cukup kita dengan mengisyaratkan dengan tangan kita seperti ini saja kemudian memberikan isyarat dia seperti ini kemudian saudara kita juga akan menjawabnya seperti apa? dia akan menjawabnya seperti itu harusnya dia menjawab salam saudaranya yaitu wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum memasuki sebuah perkumpulan kita mengucapkan salam Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan adab dan etika tidak banta seseorang membuka pintu kemudian masuk meskipun itu adalah pintu rumah kita sendiri pintu rumah istri kita kita harus meminta izin dengan mengucapkan assalamualaikum atau mengetuk pintu terlebih dahulu kemudian mengucapkan assalamualaikum tiga kali kita minta izin kalau dia mengizinkan kita untuk masuk kita masuk kalau tidak mengizinkan kita pergi contohnya misalkan beliau mendatangi rumahnya sang imam apa yang harusnya saya lakukan? mengintip boleh seperti itu? apakah boleh? apakah melihat-lihat yang ada? tidak boleh kita menghadapi pintu secara langsung tidak boleh seseorang melihat isi rumah tersebut orang yang seperti ini pantasnya adalah kita tusukkan matanya dengan dengan busur panah karena apa? karena rumah itu memiliki kehormatan yang harus dijaga biasanya seseorang ketika tiba di pintu dia akan berusaha untuk melihat-lihat apa yang ada di dalam rumah tersebut tidak boleh tidak boleh ini adalah sebuah etika ketika kita duduk masuk di dalam rumah saudara kita usahakan kita jangan menghadap langsung isi rumah kita berusaha untuk menghadap ke pintu kita juga harus mengajarkan anak-anak kita untuk meminta izin sebelum masuk rumah kita ajarkan kepada mereka untuk mengetuk pintu tiga kali kalau pemilik rumahnya mengizinkan untuk masuk dia masuk namun kalau tidak mengizinkan maka ajarkan anak kita untuk pergi jangan mengetuk keempat kalinya dan setelahnya sebagian orang bersikap kasar dia melempar batu kalau seandainya pemilik rumah tidak menjawab dia melempar batu apakah ini etika Islam? di antara etika Islam yaitu mengetuk pintu lebih dari tiga kali atau misalkan mencet bel tidak diangkat-angkat terus dipencet kita ini punya sebuah masalah yang sangat besar yaitu kita memasuki perkumpulan wanita apakah boleh? namun kenyataannya ini sebetulnya tidak pantas tidak boleh seseorang memasuki perkumpulan wanita sekarang di masjid apakah? boleh wanita berkumpul bersama kita? tidak tidak boleh maka ketika kondisi wanita di luar masjid tentunya lebih utama harus kita jaga etika ini seorang wanita itu harusnya menjaga etikanya dia tidak boleh berlemah lembut dengan perkataannya kepada lelaki yang bukan mahrumnya bahkan seorang wanita tidak berbicara kepada lelaki yang asing kecuali jika ada kondisi darurat mereka tinggal di masjid ketika keluar masjid ternyata kaum wanita saling ngobrol dengan kaum lelaki yang bukan yang bukan mahrumnya dia berkata bagaimana tadi pelajaran? bagus masya Allah bagaimana akhlak-akhlak bagus mantap dia akan menjawab bahwasannya yang dia ajak bicara adalah saudara suamiku kata beli orang yang paling berbahaya adalah saudara lelaki suaminya maka disini hukum asalnya yang harus diperhatikan adalah kaum lelaki harus menjauh dari kaum wanita kita tidak boleh bersalam-salaman dengan wanita yang bukan mahrum kita bahkan menatap sekalipun mengajak bicara kecuali dalam kondisi darurat maka di dalam agama islam ada sebuah pelajaran bahwa kaum wanita itu berusaha untuk menjauh dari kumpulan lelaki seorang muslim ketika berjalan mendapati sekumpulan wanita maka dia berjalan lurus seperti ini seakan-akan dia berasa takut dan ini harusnya sifat seorang muslim namun sebagian lagi mereka seakan seperti hal biasa mengajak bicara kaum wanita yang bukan mahrumnya bahkan jalan bersama ada di kalangan kaum wanita yang mereka tidak pernah berbicara dengan lelaki yang bukan mahrumnya sekalipun ketahuilah bahwa sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan di antara perkataan para nabi yang didapati oleh kaum setelahnya adalah jika seandainya kalian tidak memiliki sifat malu maka lakukan sesuka hatimu kata beliau disini seorang muslim harus memiliki sifat malu harus ada rasa malu di dalam hatinya sekarang yang lagi tren itu apa yang lagi tren di zaman kita saat ini adalah apa membuka aurat kita dengan memakai pakaian-pakaian yang yang sempit atau yang pendek ini katanya ini adalah model dan tren kita harus memiliki sifat malu kita harus memiliki sifat malu kita harus ada rasa malu di dalam hati kita tidak boleh seseorang berkata kepada saudaranya jangan malu kata beliau aku boleh menunggu kepada Allah SWT dari perbuatan seperti ini tundukkan pandangan kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita selaku lelaki kepada kaum wanita yang bukan mahram kan wanita juga harus menundukkan pandangan mereka terhadap lelaki yang bukan mahramnya dan juga seorang muslim harus berusaha untuk menjauhkan dirinya dari menyaksikan aurat-aurat kaum wanita baik itu di stasiun televisi ataupun di gadget di hp ya fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki adalah kaum wanita kita harus berusaha untuk menjaga jarak dengan mereka kalau seseorang mampu untuk menikah maka menikahlah namun jika tidak mampu apa yang harus dia lakukan dia harus menempuh sarana-sarana yang disyariatkan dengan berpuasa tidak banyak makan dan minum sekali lagi diperingatkan jangan ada yang berbicara atau jangan ada yang ngobrol tidak banyak makan dan minum menjaga pandangan hendaknya seorang pemuda seorang lelaki yang masih muda itu jangan mencari kesendirian jangan sendiri seorang pemuda itu yang lebih baik bagi dirinya itu harusnya dia punya hp abu kasyaf hp center tau gak? beli center dapet hp itu hp center harusnya sampai dia menikah tidak banyak pergi ke pasar harusnya banyak pergi ke masjid harus seorang pemuda berusaha untuk menempuh sarana-sarana yang disyariatkan dengan tujuan agar dia tidak terjatuh dalam jurang kemaksiatan pakaian seorang muslim dan juga pakaian seorang wanita muslim mereka atau kaum wanita dan kaum lelaki harus berusaha untuk menggunakan pakaian syari begitu juga seorang wanita kita tidak boleh menyerupai orang-orang musrik tidak juga dalam pakaian dan juga tidak boleh dalam keyakinan begitu juga tidak boleh dalam rambut dalam memendekkan rambut tidak boleh kita melihat orang-orang kafir dengan pandangan kita itu bangga kepada mereka contohnya misalkan adalah pertandingan sepak bola pertandingan sepak bola atau misalkan menyaksikan artis-artis yang ada dalam televisi orang kafir itu musuhnya siapa? musuhnya Allah bagaimana mungkin kita bisa melihat musuh Allah kemudian kita memberikan semangat memberikan support kepada orang-orang kafir kemudian mencintai para pemain bola orang kafir bagaimana mungkin seorang muslim melakukannya harusnya seorang muslim tidak boleh menyaksikan orang-orang seperti mereka dan tidak boleh juga merasa bangga dengan mereka tidak boleh menyerupai mereka men tersabbah men tersabbah di kawmin fahuwa minhum nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka maka seorang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir seorang muslim lelaki juga tidak boleh menyerupai pakaian kaum wanita tidak memotong jenggotnya begitu juga sebaliknya kaum wanita tidak boleh menyerupai kaum lelaki jadi tidak harus أن يكون lelah muslim yusama al-ralimah هيئة atau shiar yujuh 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 untuk menyerupai yujuh 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 yajuh kata beliau disini seorang muslim harus memiliki jati diri yang bisa membedakan dirinya dengan orang kafir, begitu juga seorang wanita muslimah harus memiliki pembeda yang membedakan antara dirinya dengan wanita kafir namun sangat disayangkan sekali, di zaman kita saat ini seakan kita tidak bisa membedakan antara wanita muslimah dengan wanita kafir dosa yang paling pertama seseorang melakukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu? apa dosa tersebut? al-hasad apa itu? membenci kenikmatan yang dihasilkan atau yang didapati oleh saudaranya masuk dalam masalah hasad ini baik dia hanya sekadar membenci kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya saja tanpa ada harapan kenikmatan tersebut hilang darinya ataupun dibarengi dengan harapan hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaranya dua-duanya dinamakan hasad ini adalah dosa yang pertama dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siapa? iblis dari iblis maka orang hasad itu dia menyerupai iblis jangan kita berbuat hasad jika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan kita katakan masya Allah masya Allah misalkan pakaian ini bagus maka kita ucapkan atau dengan kata yang lain intinya adalah kita mendoakan keberkahan untuk saudara kita sebagian orang ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dia memandanginya dengan pandangan yang tidak sedap ketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan tersebut harusnya kita meminta kenikmatan kepada Allah kenapa kita berbuat hasad terhadap saudara kita ini adalah kedengkian dan titik hitam di dalam hati jika kita melihat kenikmatan didapatkan oleh saudara kita misalkan saudara kita membeli mobil Mercedes Benz model 2022 terbaru kemudian dia melihat dengan pandangan yang tajam aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan ini ini adalah iblis harusnya seseorang mendoakan keberkahan untuk saudara dengan mengusapkan barakallahu laka fiha Allah yubarik lak Allah yubarik lak mifhum bisa difahami jangan bersikap seperti itu yang dicontohkan oleh beliau jangan pernah kita melihat saudara kita yang mendapatkan kenikmatan dengan pandangan kebencian harusnya ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan doakan keberkahan untuk dirinya dengan mengucapkan barakallahu laka fiha semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk anda pada harta yang anda dapatkan perkataan itu mau tidak mau akan kita keluarkan melalui lisan kita maka kita harusnya berusaha untuk tidak mengeluarkan kalimat dari lisan kita kecuali kata-kata yang baik kita harus melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran namun dengan metode dan cara yang dikunakan oleh baginda Nabi SAW jangan pernah kita menasihati saudara kita di hadapan pandangan banyak orang nasihat yang dilakukan di pandangan orang ya di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah pandangan orang lain ini adalah namanya menjatuhkan keberkadiannya kita harus urusan untuk menasihatinya sendirian jangan kita adukan nasihat kita kepada saudara kita atau misalkan meminta saudara kita di hadapannya nasihatilah dia dan jangan pernah mengatakan bahwasannya saya telah menasihatinya namun dia tidak mendengarkan nasihatku kita harus berusaha untuk menasihati dengan jujur menasihati sendiri jangan dipandangkan manusia ini adalah nasihat ada pun nasihat yang dilakukan di tengah-tengah manusia itu namanya adalah berusaha untuk memalukannya menjatuhkan kepribadiannya apakah kita suka apabila orang lain menasihati kita di hadapan banyak orang? kalau kita tidak suka maka kita harus berusaha untuk mencintai saudara kita dengan sesuatu yang kita cintai terhadap diri kita di antara adab yang diajarkan oleh agama islam pada asalnya seorang muslim itu melaksanakan solat witir sebelum tidur dan ini adalah yang lebih afdal dia melakukan hal ini dengan catatan dia khawatir dirinya tidak bangun dia khawatir dirinya tidak bangun sebelum subuh seorang muslim juga harus berusaha untuk tidur dalam kondisi berwudu tidur dengan berpangku ke bagian kanannya zikir yang paling penting yang harus diucapkan oleh seorang muslim ketika hendak tidur adalah membaca ayat kursi ketika dia terbangun di malam hari dia harus berusaha untuk berzikir kepada Allah ketika di malam hari seseorang terbangun dan mendengarkan suara kokokan ayam maka kalau seorang muslim terbangun di malam hari dan dia mendengarkan kokokan ayam ayam jantan maka hendaknya dia meminta karunia Allah subhanahu wa ta'ala karena boleh jadi waktu tersebut adalah waktu terkabulkannya doa dan apabila seseorang mendengar suara anjing maka berusaha untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan karena boleh jadi anjing tersebut sedang melihat setan ketika seorang muslim bangun dari tidurnya dia mengucapkan zikir kepada Allah berwudu laksanakan salat seorang muslim harus berusaha untuk menjaga salat berjamaah di masjid menjaga zikir yang diucapkan di pagi hari dan di waktu petang dan juga zikir-zikir yang dibaca setelah pelaksanaan salat lima waktu kita harus berusaha untuk memiliki jadwal khusus untuk membaca Al-Quran jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran kita makan dan minum dengan tahan kanan kita membaca Bismillah sebelum makan dan sebelum minum kalau seandainya kita lupa membaca Bismillah di awalnya maka ketika kita mengingat maka kita membaca Bismillah di awal dan di akhir setelah selesai dari makan maka kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan pernah mencelah makanan kalau kita mau makan, makan jangan pernah kita berbicara buruk terhadap kenikmatan jangan pernah berbicara, berkata-kata terhadap kenikmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkataan yang kurang baik kita berusaha untuk makan dari yang terdekat dengan kita jangan dari yang terjauh dari kita kita makan dengan tiga jari atau dengan sendok tidak makan dengan lima jari seperti yang beliau contohkan dan tidak makan kecuali dalam kondisi lapar dan ketika makan, maka cukup diisi sepertiga sepertiga untuk makanan sepertiga lagi untuk minumnya dan sepertiga lagi untuk bernafas ada pun semuanya diisi dengan makanan maka disini masalah karena orang yang banyak makan maka dia akan banyak minum dan akan banyak merugi harusnya seorang muslim berusaha untuk meminimalisir makan dan minum juga diantara etika di dalam ajaran islam adalah sebelum memasuki kamar mandi ya itu mengucapkan bismillah sebelum kita memasuki kamar mandi mengucapkan zikir yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita masuk kamar mandi dengan kaki kanan kita keluar dengan kaki kiri masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan masukkan masjid dengan kaki kanan mengucapkan bismillah membaca doa yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid dengan kaki kiri dan membaca doa berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah memperbanyak beristighfar kita harus berusaha senantiasa membahas ayah lisan kita dengan zikir kalau bersin maka dia harus mengucapkan alhamdulillah dan saudaranya yang mendengarkannya mendengarkannya mengucapkan alhamdulillah dia harus mengucapkan alhamdulillah kemudian yang bersin tadi menjawab dengan mengatakan alhamdulillah dengan mengatakan alhamdulillah ketika seorang mengucap ketika seorang mengucap maka harus berusaha untuk menahan untuk menahan dengan tangannya tidak membukanya lebar-lebar adab islamia adab-adab di dalam agama islam seorang muslim harus berusaha untuk menjaga kebersihan tubuhnya berusaha untuk mandi di hari jumat bersiwak seorang muslim dan muslimah dianjurkan untuk menggunakan siwak pada setiap waktu dan terlebih khusus ketika hendak berwudu ketika hendak melaksanakan salat ketika hendak membaca Al-Quran ketika memasuki rumah ketika hendak melaksanakan salat malam ketika sebelum meninggal dunia bagaimana? yang ketika ajalnya tiba datang menjemputnya maka dia berusaha untuk bersiwak sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh baginya Nabi SAW bersiwak menggunakan batang kayu arak atau boleh juga menggunakan ranting pohon yang lain dengan catatan tidak membahayakan kalau seseorang tidak mendapati misalkan mengambil kain atau tisu atau boleh juga seseorang menggunakan kain menggunakan kain menggunakan menggunakan kain dan bersiwak dengan kain tersebut bersiwak membersihkan mulutnya dengan kain tersebut kata beliau tidak menggunakan tisu karena tisu itu akan hancur ketika kita gunakan tisu atau boleh juga bersiwak dengan jari kita seseorang tidak boleh menukil sabda Nabi SAW kecuali yang sahih saja kata beliau tidak ada satu hadith pun yang sahih yang menerangkan keistimewaan siwak yang mengatakan bahwa siwak itu pahalanya lebih banyak melebihi 70 kali salat wallahu a'lam sallallahu a'lam nabi Muhammad wa'ali wa sahbihi wa sallam wa jazakum wallahu khairan wallahu a'lam jazakum wallahu khairan ada pertanyaan? naam silakan naam wa'alaikumussalam wa rahmatullah wa fikum wa sallallahu a'lam yaqul anna ulama rahimahumullah yaqulul anna talib qabla an yabda' bi talab al-ilm labud yabda' bi adab naam para ulama menjelaskan bahwa seorang penuntut ilmu sebelum dia mencari ilmu harus berusaha untuk mempelajari etika dan adab terlebih dahulu sekarang kita di kajian kali ini sebelum kita memulai kajian apa yang kita ajarkan tadi? jangan buka hp jangan berbicara benar kita beli kolos andainya kita tidak melakukan tadi di awal kajian sebagaimana yang beliau lakukan di saya kajian ini tidak akan menjadi sebuah tempat untuk mempelajari ilmu nanti ada salah seorang di antara kita yang menugur saudaranya mengajak berbicara atau bahkan berkata kapan kita selesai dari kajian pergi keluar dan seterusnya mafhum? saya difahami naam ada pertanyaan langsung silahkan kata beliau selainnya ada orang kafir memasuki masjid ini kemudian dia melihat ada salah seorang di antara kemen hp kemudian yang lain di ujung majlis dan ada juga yang lain menglonjurkan kakinya ya dia akan mengomentari dan mengatakan apakah ini kajian orang-orang islam? ayib ini adalah ayib naam ya hona ta'al silahkan 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 nah pertanyaannya saya ini bermuam Allah dalam bekerja di masyarakat kebanyakan majemuk dari berbagai masyarakat tidak bisa dipungkiri dalam keseharian saya itu dalam keseharian saya dalam bermuam Allah seringkali melihat tidak pantas untuk dilihat tapi bagaimana? karena saya bekerja saya tidak pantas untuk dilihat itu melihat wanita karena yang tidak pantas untuk dilihat itu banyak kalau bisa dipercepat pertanyaannya ya pertanyaannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika kita berbicara dengan wanita jangan kita memberi pandangan kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita dan kita insyaallah yang terima kasih terima kasih kecuali sifat sombong terima kasih 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 Maka terima kasih 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 salat terima kasih terima kasih terima kasih